Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu teman-teman sekalian Ketemu lagi di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 4 Zodiac yang akan Mengalami hal tak terduga Di akhir bulan Juni 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yuk langsung disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan Teman-teman sudah ada 2 Dekartu Tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk Lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan mengalami hal tak terduga Di akhir bulan Juni 2023 adalah untuk teman-teman yang Memiliki Zodiac Taurus Nah kenapa teman-teman yang Memiliki Zodiac Taurus Di fase 7 hari ke depan Atau mungkin ya di akhir bulan Juni Tahun 2023 Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Ada hal tak terduga Terkait dengan posisi Kerezekian kamu Karena memang kalau kita berbicara soal masalah Ya masih ada masalah Tetapi di fase akhir bulan Juni Tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu dalam satu keadaan yang baik Kamu dalam satu keadaan yang mampu Untuk terus merasakan Situasi-situasi yang lancar Merasakan situasi-situasi yang terus terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Selalu saja ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja ada rezeki-rezeki yang lancar Karena memang di posisi akhir bulan Juni tahun 2023 Zodiac Taurus juga memiliki indikasi potensi yang cukup tinggi Bakal ketemu dengan beberapa hal yang tak terduga Ada rezeki nomplok Ada rezeki dadakan yang cukup mengejutkan Karena kamu tidak pernah expect sebelumnya Jadi ya saya rasa ini juga merupakan Hal yang cukup baik Ini juga merupakan hal yang cukup bagus Di posisi akhir bulan Juni tahun 2023 Zodiac Taurus mendapatkan rezeki tak terduga Tetapi ingat loh ya Berbicara soal posisi kerezekian Teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus mampu Untuk menjaga keseimbangan Di dalam posisi kerezekian kamu Jangan sampai ada beberapa perkara Jangan sampai ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Jadi ya terus harus bisa untuk mampu Untuk menjaga keadaan yang stabil Keadaan yang seimbang di dalam finansial kamu Jadi hal tak terduga yang akan dialami oleh Zodiac Taurus Lebih spesifik menuju kepada posisi kerezekian kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Memang agak negatif ya Hal tak terduga yang akan dirasakan oleh teman-teman Leo Di fase akhir bulan Juni tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di sini saya sampaikan memang ada beberapa hal Yang akan mengacaukan Situasi ketenangan yang ada di dalam diri kamu Jadi ya saya rasa memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Memang kamu juga harus berhati-hati Karena apa di fase akhir bulan Juni tahun 2023 Terlepas dengan masih adanya beberapa rezeki yang baik Dengan adanya beberapa rezeki yang lancar Di sini saya sampaikan kamu juga harus berhati-hati Dengan beberapa potensi masalah-masalah baru yang muncul Dengan beberapa potensi masalah-masalah baru yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Memang hal tak terduga itu lebih cenderung ke hal negatif ya Dan kamu harus bisa untuk lebih antisipasi Hal-hal negatif ini supaya tidak terus-terusan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin waspada dengan 3 hal 1. Masalah baru yang akan muncul 2. Fitnah dari orang-orang sekitar kamu Dan 3. Beberapa orang dalam circle keluarga Yang bisa menimbulkan beberapa permasalahan di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Ini memang merupakan hal tak terduga dalam konteks yang negatif Tetapi seharusnya dengan saya berbicara Seperti saat ini kau bisa untuk lebih antisipasi Bukan untuk menimbulkan ketakutan-ketakutan yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya memang inilah hal tak terduga yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di posisi akhir bulan Juni 2023 Dan kemudian Zodiac yang berikutnya yang akan mengalami hal tak terduga adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah Libra cukup positif nih Di fase akhir bulan Juni tahun 2023 ini Nah kenapa saya katakan cukup positif Hal pertama yang harus disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra adalah Kamu dalam keadaan yang mampu Kamu dalam keadaan yang cukup bisa gitu loh Untuk menyelesaikan beberapa perkara Menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga disini kalau bisa kita lihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Pada posisi di akhir bulan Juni tahun 2023 Kamu akan berada dalam satu keadaan yang mampu Dalam satu keadaan yang bisa Untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadikan Kamu pun sadar ada banyak perkara Ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi ya luar biasanya teman-teman Libra Kamu akan mendapatkan hal tak terduga Punya kemampuan yang baik untuk menyelesaikan Punya kemampuan yang baik untuk menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa lancar Di dalam posisi kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Ada masalah-masalah yang tuntas Ada masalah-masalah yang bisa kamu selesaikan dengan sebaik-baiknya Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya memang harus bersyukur banget Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu akan mampu untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan Yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu Dan secara rezeki teman-teman Libra di fase akhir Bulan Juni tahun 2023 Kamu juga harus terus bisa untuk lebih Mensyukuri dengan beberapa hal yang baik Mensyukuri dengan beberapa hal yang lancar Di dalam posisi kerejekian kamu Karena kalau bisa kita katakan memang masih ada rezeki-rezeki yang bagus Masih ada rezeki-rezeki yang positif Yang ada di dalam posisi kerejekian kamu Jadi ya kamu tidak usah terlalu merasa bimbang Tidak usah terlalu merasa ragu-ragu Dengan keadaan rezeki kamu Karena memang kamu dalam satu posisi yang memang harus terus bersyukur Dengan hal yang baik Harus terus bersyukur dengan hal yang lancar Di dalam posisi kehidupan kerejekian kamu Dan kemudian zodiak yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak cancer Menjelang bulan kelahiran kamu Di sini memang hal tak terduga yang terjadi Saya rasa kamu sudah melihat ya Bagaimana kondisi-kondisi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Yang pertama adalah kamu cukup percaya diri Di fase akhir bulan Juni tahun 2023 Teman-teman yang memiliki zodiak cancer Kamu cukup percaya diri Dengan beberapa hal yang ada Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya apapun yang ada Apapun yang terjadi Memang bagi teman-teman cancer Kamu cukup sadar diri ya Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Ada beberapa kemungkinan permasalahan yang muncul Tapi kamu cukup bisa mampu untuk mengantisipasi Masalah-masalah tersebut dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki zodiak cancer Secara posisi keuangan pun Kamu juga harus bersyukur Harus bersyukur Dengan keadaan yang baik Harus bersyukur Dengan keadaan yang lancar Di dalam posisi keuangan kamu Karena kalau kita lihat Secara posisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak cancer ya Kamu harus terus bisa untuk mensyukuri Dengan keadaan-keadaan yang baik Harus mensyukuri Dengan keadaan-keadaan yang positif Yang memang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan secara posisi finansial kamu Jadi ya terus bisa untuk lebih bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur Hingga pada akhirnya kau pun juga akan mendapatkan rezeki-rezeki yang baik di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya memang inilah teman-teman kasar akan mendapatkan hal yang luar biasa Hal tak terduga terkait dengan kepercayaan diri kamu dalam penyelesaian masalah Dan juga ada beberapa rezeki yang baik yang akan didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi yang 4 Zodiac ini akan mengalami hal tak terduga di akhir bulan Juni 2023 ini Resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising teman-teman sekalian Bisa saja ini relate, cocok dengan teman-teman ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan oleh teman-teman sekalian Adalah baik, jadikan motivasi, jadikan referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehatian-hatian Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wicayanti, Lepor Dini Pangastuti, Jaya Hadidiningrat Rahayusakumdumati, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh